Sorotan selanjutnya datang dari Presiden Jokowi Dodo yang menyebut rencana perubahan Dewan Pertimbangan Presiden menjadi Dewan Pertimbangan Agung merupakan inisiatif DPR. Jokowi meminta ditanyakan ke DPR sebab hal itu adalah inisiatif DPR. Saat berkunjung ke Lampung Selatan, Presiden Enggan menjawab terkait dengan perubahan One Team Press menjadi DPA. Dewan Pertimbangan Agung sebelumnya, Saudara, merupakan lembaga negara yang dibubarkan seiring dihapusnya lembaga itu di konstitusi. Itu inisiatif dari DPR. Tanyakan ke DPR, itu inisiatif DPR. Rapat paripurna DPR-RI menyetujui Revisi Undang-Undang Dewan Pertimbangan Presiden sebagai usulan inisiatif DPR. Rapat dipimpin langsung Wakil Ketua DPR Fraksi Golkar, Ludwig Paulus, pada Kamis pagi. Dalam rapat paripurna, sembilan partai di Parlemen menyerahkan pandangan tertulis fraksi atas revisi Undang-Undang itu. Tak berselang lama, Ludwig ini meminta persetujuan anggota dan disetujui anggota yang hadir. Kini tiba saatnya kami menanyakan kepada Sidang Dewan yang terhormat. Apakah rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif Bandar Legislasi DPR-RI tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 19 tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden dapat disetujui menjadi rancangan Undang-Undang Usul DPR-RI? Terima kasih. Dalam draft revisi Undang-Undang nomor 19 tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden nama One Team Press berubah menjadi Dewan Pertimbangan Agung atau DPA. Dari jumlah anggota, One Team Press beranggotakan sembilan orang sementara DPA ditentukan oleh Presiden. Perbedaan yang lain adalah One Team Press sebagai lembaga pemerintahan dirumpun eksekutif sementara DPA menjadi lembaga negara. Jika Watim Press Saudara masa jabatannya mengikuti Presiden di draft terbaru masa jabatan tidak diatur. Di masa Orde Baru, Dewan Pertimbangan Agung dibentuk untuk menjawab pertanyaan dari Presiden untuk hal apapun termasuk memberi saran kepada Presiden. Namun, seiring perubahan konstitusi pada 10 Agustus 2022 keberadaan DPA dan secara resmi ini Saudara dihapus melalui keputusan Presiden pada 31 Juli 2023.